Intro Halo pemirsa BTV, senang sekali rasanya saya menyapa anda kembali dalam program Here I Am dan tentunya masih bersama aku Aurel Queen dan hari ini aku kedatangan narasumber Mas Eric selaku owner dari Dexius Apa kabar Mas Eric? Alhamdulillah baik Oke, dan bicara soal kesibukannya sekarang nih Aurel penasaran selaku owner dari Dexius Apa sih kesibukan Mas Eric? Kesibukannya sih yang pasti ngurusin operasional Mulai dari yang di Cabang, yang di Mojogerto sama yang di Malang Terus juga mulai apa ya, kita mulai ekspansi beberapa layanan baru Oke, dan kalau kita ngomongin soal Dexius nih Ini kan usaha yang bergerak di bidang membersihkan sepatu gitu ya Nah, kalau ngomongin soal usaha ini tuh, mulai sejak kapan sih terpikirkan untuk buat usaha ini gitu? Kepikiran bikin usaha ini tuh sebenarnya udah dari sebelum pandemi Cuma dari realisasinya itu ketika momen-momen pandemi sih Dari situ, aku ngebaca beberapa orang tuh kayaknya yang gak sempat Atau mungkin yang mereka lagi, apa namanya, dimasukin ke Rusunawa dan kayak gitu-gitu Mereka tuh ngebutuhin sesuatu untuk melayani mereka Biasanya mereka jarang nyuci atau apa, itu terlalu ngomongin kesempatan dari situ Oke, berarti dimulai dari sejak pandemi ya, melihat keresahan banyak orang Sepertinya aku gak punya banyak waktu nih untuk meresin atau cuci barang-barang gitu Atau khususnya sepatu ya gitu, kalau Dexius ini, oke Dan kenapa sih Mas Erick itu namanya jadi Dexius gitu Pasti kan punya sejarah nih, dan pasti punya alasan kenapa memilih nama Dexius ini Sebenarnya itu berasal dari game ya Oh, oke Jadi di game itu ada status namanya Dexterity Oke Jadi itu, apa ya, kalau semakin itunya semakin gede, maka semakin cepat gerakannya, kayak gitu Jadi, di Love Selfie-nya dari Dexius punya kecepatan untuk jadi lebih cepat menyelesaikan Seperti itu Oke, berarti dimulai dari kecintaan seorang Mas Erick dengan game Maka nama usahanya dipilih Dexius Menarik sekali, dan itu dibuat seperti berelasi gitu ya Mas ya Betul sekali Oke, kalau kita ketahui ini kan sekarang berarti Mas Erick ini sudah menjadi seorang entrepreneur, ya kan Terus, apa sih yang membuat apa sih alasan Mas Erick terjun ke dunia entrepreneur Dan sebenarnya Mas Erick ini punya background bidang untuk belajar entrepreneur gak sih Mas? Kalau background sebenarnya gak ada sih Semua mulai dari cara berpikir aja Maksudnya gini, dulu itu sempat aku dikeluarin dari perusahaan, ya kayak gitu Cuma aku berpikir apa sih yang bisa tak lakuin hari ini Aku jalan-jalan sambil nyari inspirasi apa sih yang bisa tak lakuin, apa sih yang bisa tak lakuin Terus, ada beberapa usaha selain Dexius sebenarnya Cuma kita cari yang paling, apa ya, permintaannya paling banyak gitu Akhirnya di Dexius ini lebih banyak dari usaha-usaha yang lain gitu Akhirnya aku memutuskan untuk all in di Dexius kayak gitu Oke, dan kalau kita boleh tahu nih Mas, bisa kasih tahu gak sih Ini sebenarnya Dexius ini usaha yang bergerak di bidang apa secara lebih jelas Karena kalau dari tadi kan kita masih ngomongin basicnya gitu kan Mungkin Mas Eri kan pasti paham lah ya, ini Dexius ini jasa, menawarkan jasa apa aja nih untuk banyak orang Oke, yang pasti dari jasa cuci sepatu ya, dari awal itu Terus sekarang kita lagi research untuk bidang baru yaitu semua laundry mulai jadi kayak helm, tas Itu juga termasuk reparasi sama semacam cuci ekspres seperti itu Cuma kita masih membutuhkan beberapa alat yang mendukung itu tadi semua Jadi masih, jadi kita masih research untuk itu sih Oke, dan apa sih yang menjadi pembeda ya Mas Erik Antara usaha Mas Erik ini nih dengan usaha-usaha pembersih sepatu lainnya Kalau misalkan pembeda mungkin yang membedakan dari kita itu yang pertama kayak pelayanan Oke Pelayanan kita pasti beda, terus yang kedua itu kita juga apa ya bisa kok menerima jemput menjemput kayak gitu Oh antar jemput gitu ya Soalnya beberapa yang lain itu aku lihat kayaknya mereka masih belum jadi bisa nih Nah terus juga ada beberapa promo yang bisa dimanfaatkan kayak contohnya misalkan nge-follow Instagram kita nanti bisa dapet diskon kayak gitu Oh berarti marketingnya ini bisa sudah mulai berkembang gitu ya Betul lah Mengikuti era yang sekarang ya kan Bener-bener Oke selain itu apa lagi nih Mas yang membedakan? Mungkin biaya ya kita masih budgetnya masih di bawah yang lain gitu Tapi kualitas bersaing lah Oke kualitas bersaing harga boleh miring ya harga boleh miring tapi kualitas tetap harus unggul oke Dan kenapa sih Mas Erik ya kan kalau tadi sekilas sudah Mas Erik sampaikan bahwa sebenarnya karena berawal dari kena PHK di perusahaan makanya memilih bidang usaha ini Selain itu apa sih alasan lain kenapa mau bergerak di bidang usaha dari Dexius ini? Oh iya Sebenernya aku punya banyak sepatu ya Banyak banget sepatunya Tapi aku tuh awalnya males nyuci Oh oke Males banget nyuci ya tuh ini banyak udah ya pake ini pake itu cuman nyuci nya tuh males Sampainya kayaknya yang males nyuci sepatu bukan cuma aku deh gitu Nah dari situ belajar tuh ada teman-teman juga yang lain yang buka jasa cuci sepatu juga Dan akhirnya aku belajar sama mereka ini gimana sih caranya ini gimana terus pake apa aja biasanya Nah dari situ oh kayaknya bisa nih aku ini sendiri bukain sendiri nih boleh Nah dari situ mulailah berjalan sedikit-sedikit dan ya Alhamdulillah orang-orang terdekatku juga mendukung gitu Oke oke berarti belajar ini udah awal mula membangun usaha ini belajar dulu ya mas ya Dengan orang ini temannya udah punya usaha yang sama atau gimana nih mas? Iya usahanya sama tapi di Surabaya Oh terus itu pasti punya pendekatan-pendekatan khusus dong pastinya Oh pastinya Untuk belajarnya ya kan? Oke aku penasaran soal belajarnya itu gimana tapi kita harus dida dulu karena kita akan kembali sejak lagi tetap di Here I am Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Jadi kita masih ngobrolin seputar usaha Dexius pastinya bersama Mas Eric Tadi terbesit sedikit waktu kita mau closingan segmen 1 bahwa sebenarnya Mas Eric ini belajar banyak dari temannya yang katanya juga seorang gamers nih dalam membangun usaha Dexius ini Bisa cerita gak sih Mas gimana sih pendekatan-pendekatan yang Mas Eric lakukan ketika ingin belajar bersama teman-teman itu? Hmm Itu semua diawalin dari ketika kita nge-game dan kita punya inisiatif nongkrong yuk Oke Dari situ kita nongkrong kita ngopi kita makan bareng apa dari situ aku tanya nih kesibukannya mereka apa Hmm Eh aku ada usaha nih Mas usahanya kayak gini begini begini eh boleh tuh coba aku boleh dong belajar gitu Akhirnya dibolehin Oke Terus aku belajar cukup banyak ya lumayan sih lumayan lama untuk ya aku bisa bilang ini training ya Oke oke Nah itu sekitar 3 hari Oh 3 hari Iya Dan Mas Eric ini bener-bener langsung ke tempat usahanya atau gimana nih Mas? Betul jadi waktu itu aku di tempat usaha lebih tepatnya tempat operasionalnya mereka Oh tempat operasionalnya mereka? Jadi biasanya store-store itu mereka itu ada yang langsung sama lokasi operasional Iya Ada yang operasionalnya di tempat lain Oke berarti mungkin tokonya memang ada tempatnya memang ada Tapi untuk operasionalnya untuk prosesnya itu di tempat lain gitu Nah itu dia Nah kalau untuk teman yang Mas yang tadi belajar itu gimana? Iya Jadi dia store-nya bener di Surabaya Oke Tapi operasionalnya di Sidoarjo Oh gitu Dan belajarnya Mas Eric di Sidoarjo Selama 3 hari 3 hari 3 hari itu cukup Mas? 3 hari ya masih banyak tanya lah Oke Nanti ada kendala A, B, C, D ini gimana? Oh nanti itu bisa diginiin Mas ini bisa diginiin gitu-gitu kayak gitu sih Oke oke Berarti belajarnya dari basic loh ya Mas ya? Iya bener Oke Dan Kalau ngomongin soal Dexius nih Ini usaha kan udah berjalan dari? Dari sekitar satu setengah tahun yang lalu Oh satu setengah tahun yang lalu Nah pastinya ini kan akan terus berkembang Dan inovasi apa aja sih yang akan ditawarkan oleh Dexius nih? Yang pasti selain kita antarjemput Kita juga ada keinginan untuk buka di beberapa tempat Berarti beberapa cabang dan lokasi gitu ya? Iya seperti itu Terus juga ini sih masih research yang lebih mendalam lagi Juga pengen cuci seperti city carpet Iya Ya seperti itu sih Arahnya mungkin lebih ke apa ya? Ke laundry tapi bisa dipanggil kayak gitu Oh laundry tapi bisa dipanggil Homeservice berarti gitu ya? Iya seperti itu Oke Dan kalau mungkin Aku selaku orang awam pengen tanya nih Kalau kayak gitu kan beda benda pasti beda alatnya nih Mas Betul banget Nah itu tuh gimana tuh? Nah itu jadi nanti kita cari teknik-teknik yang bisa dipakai Oke Kalau misalkan kita lagi jemput nih Mas ini barangnya nggak bisa dibawa ya? Iya Dicuci di sini bisa? Oh bisa Nah nanti kita yang datang ke sana bawa peralatan-peralatan itu Yang pasti sudah research tekniknya juga Oh ini bisa di Apa ya? Caranya ini harus dimasukin mesin Tapi karena kita jemput Jadi kan nggak bisa bawa mesin tuh Nah akhirnya kita coba untuk Pakai alat yang ada gitu Oke Baik berarti benar-benar sedang mempelajari atau research juga nih Berarti sekarang terkait dengan penggunaan teknologi yang Eh ya Penggunaan teknologi yang pas dan cocok gitu ya Benar sekali Untuk beberapa benda Oke Dan menurut Mas Eric sendiri nih Sekarang perkembangan usaha seperti Daxius ini tuh seperti apa sih di Indonesia? Khususnya untuk di Malang gitu ya Oke Kalau di Malang sendiri sih udah banyak banget ya Banyak banget Apalagi Sekarang ada thrifting itu ya Iya Itu bener-bener apa ya Jadi Sebuah kebutuhan gitu Iya bener-bener Jadi cuci sepatu yang ada di Malang ini udah banyak ya Iya Yang jelas mereka punya metode mereka masing-masing dengan layanan yang mereka kasih juga Cuman ada di beberapa tempat itu memang usaha ini itu memang belum banyak berkembang Iya Seperti itu Jadi kalau kita ngomongin yang di Malang ini udah udah banyak banget besaingnya memang Pasarnya memang udah banyak ya Betul sekali Oke oke Dan kalau untuk soal suka duka nih Mas selama Mas Eric menjadi seorang entrepreneur menjalankan usaha Daxius ini Apa aja sih suka dukanya Mas? Dulu itu Ya Awal-awal buka belum banyak orang yang kenal Ini apaan sih seperti itu Apalagi di kotaku dulu kan di Mojogerto itu Susah banget Di sana itu rata-rata orang kalau main itu biasanya pakai sendal disini ya Jadi mereka nggak butuh sepatu Atau mungkin sepatunya di rumah cuma satu gitu Dan ya nggak keberatan dong kalau cuci tangan Ya bener Oke terus-terus gimana rumah? Terus dari situ juga pelangannya dikit Terus sambilnya aku turun ke lapangan Nah kebetulan aku juga salah satu membernya Juventus Klub Indonesia Termojo Kerto Oh itu 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 fans apa ya Klub Fans klubnya bola Oh fans klubnya bola Oke Mereka kan sering ada kegiatan Kayak main bola Kumpul gitu ya Atau pas lagi main bola atau apa Nah itu aku bisa nih bilang Sepatumu aku ciciin sini Oh Udahnya cuma segini kok gitu Oke oke Mulai dari situ mereka mulai dari situ Akhirnya kenal Uh ya kamu bisa nggak ngilangin kayak gini Kamu bisa nggak mutihin ini Kamu bisa kayak gini Oke 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 Itu mulai banyak Ya Alhamdulillah Terus akhirnya Aku ekspansi ke Malang juga Hmm Cuman ya gitu Ya aku tau kalo di Malang sudah banyak Cuman Apa sih yang bisa tak Apa namanya Yang bisa spesial gitu ya Betul Dari situ Aku punya inisiatif gimana kalo Bisa antar jemput gitu Hmm Memang belum banyak sih waktu itu Bener bener Dan sekarang Sudah lumayan ada sih kayaknya Oh berarti udah ada Sudah Kayaknya perlu cari inspirasi lagi nih mas Biar dekses itu bisa beda daripada yang lain Iya bener banget Aku masih penasaran banget nih Ngobrolin dekses ini sama Mas Erik Tapi kita harus tidak dulu Jangan kemana-mana Sahabat BTV tetap di Here I am Terima kasih 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 Tadi kita masih Lihat pasar dululah Apa aja yang dibutuhkan Dibutuhkan Karena juga Kita nggak bisa Pungkiri kehidupannya Semakin dinamis Jadi berubah terus Nanti kita udah buat inovasi Tapi eh ternyata Nggak sesuai dengan harapan Sayang Dengan ya Oke Dan Aku mau tanya lagi Mas Mas, kalau untuk kedepannya, ini bentuk kerjasama yang akan dijalankan dengan pihak-pihak lain itu ada atau gimana nih? Pastinya ada sih, pengennya tuh kita bisa support tim-tim bola seperti itu. Oh, support tim-tim bola untuk dicuciin sepatunya gitu. Oke, dan itu nanti bentuknya gimana? Jadi jatuhnya ke-endorse atau gimana nih Mas? Karena basically aku suka bola ya, jadi kalau untuk yang sampai ke sana belum terpikirkan, cuman aku pengen tim yang tak sukain atau tim-tim bola itu mereka bisa bermain dengan baik, sepatunya juga bersih, mungkin ada noda yang sulit dihilangkan, ya mereka kan tampil di TV juga. Iya, iya, iya. Tapi itu jadi menarik juga Mas. Jadi ini isalan dari aku, bukan hanya dibersihin aja, tapi juga setelah dibersihin, para pemain bola itu kan punya banyak followers kan? Oh iya, oh boleh, boleh, boleh. Pasti kan punya banyak followers tuh, langsung, eh nanti kalau udah selesai dicuciin jangan lupa ya, di tag, text you, sih. Boleh, boleh. Itu menarik sekali gitu loh, karena nggak bisa dipungkirin ternyata, aku baru lihat, aku baru sadar juga, ternyata pemain-pemain bola itu punya banyak followers ya, udah seperti influencer gitu, jadi itu bisa dibikinkan tuh Mas. Boleh, boleh, siap, siap. Oke, dan untuk pihak-pihak yang ditargetkan untuk bekerja sama, berarti sejauh ini tuh hanya pemain-pemain sepak bola atau gimana nih Mas? Iya, kalau kemarin itu kita sudah mempertimbangkan ya, karena mungkin di Mojoket tuh yang apa, yang besar itu cuma sepak bola aja. Oke. Nah, tapi kalau di sini kan banyak banget nih. Banyak, iya. Nah, jadi nanti kita bisa lah jalan-jalan, nanti lihat dulu tim-tim apa, atau ada mungkin di gelanggang olahraga, atau gimana gitu, aku yakin kok. Kemarin soalnya sempat lihat badminton. Oke. Badminton di deketnya rumah itu ada apa ya, kayak tempat buat badminton gitu, ada juga yang main, ada yang... Oh, berarti sekarang mengunjungi tempat-tempat terdekat dulu lah ya? Iya, benar, benar. Oke, target-target yang dituju tuh tempat-tempat terdekat, pasarnya tempat-tempat terdekat. Oke, baiklah. Ini kita udah nggak terasa sih di akhir perbincangan hari ini, tapi aku mau dong memberikan waktu kepada Mas Erick untuk promo tipis-tipis gitu ya kan. Ini nih ada kartu namanya, bisa promo dong Mas Erick terkait dengan usaha Dexus ini bisa di... Kalau misalnya ada sahabat WTV yang pengen memakai jasa, membersihkan sepatu itu harus ke mana dan harus menelpon siapa, menghubungi siapa gitu, monggo Mas Erick. Halo teman-teman, kalau misalkan teman-teman merasa bahwa penampilannya kurang oke, sepatunya nggak bersih, bolehlah hubungin kita di direct message Instagramnya Dexus, at Dexus Clean, atau hubungin WhatsApp yang ada di situ, itu bisa langsung ke adminnya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa lihat di bawah ini ya, sahabat UB TV. Oke deh, dan ini udah nggak terasa, 30 menit sudah kita menemani sahabat UB TV di rumah. Jangan lupa untuk menyaksikan terus Here I am, hanya di UB TV aktif dan kreatif. Maka dari itu, Aurel pamit udur diri dan terima kasih Mas Erick untuk kesediaan hari ini. Selamat-selamat. Bye-bye, sahabat UB TV. Inci-di-di, Shay! sub indo by broth3rmax